PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi, Jemaat yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa lagi. Pada hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan mendengarkan Renungan Himat Pagi. Pada pagi hari ini kita akan mengambil tema Total Percaya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih jika lo pada pagi hari ini kau perpulihkan kepada kami untuk bangun dan hidup dan menghirup udara pada pagi hari ini. Tentunya Tuhan memberikan berkat kepada kami, terkhususnya kepada sebentar lagi yang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan persiapkan hati kami, tolong Tuhan persiapkan juga diri kami, sehingga kami dapat menerima berkat dani Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa. Amin. Untuk pagi hari ini, firman Tuhan akan diambil dari Injil Yohanes, pasal ke-10, ayat ke-28, yang berbunyi. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pernahkah kita mendengar nama Charles Blanding? Ia adalah seorang pemain akrobat yang terkenal. Suatu hari ia hendak melakukan penyeberangan dengan seutas tali dari satu ujung ke ujung yang lain di atas air terjun Niagara. Jika jatuh, maka ia akan mati. Ia berkata kepada semua penonton yang hadir saat itu. Percayakah kalian, jika aku dapat menyeberang dengan selamat berjalan di atas tali itu dari ujung ke ujung? Semua penonton terdiam. Lalu Blanding berjalan di atas tali dari ujung ke ujung di atas air terjun Niagara dan kembali dengan selamat. Semua penonton pun bersorak bertepuk tangan dengan gembira. Lalu Blanding berkata lagi kepada para penonton. Percayakah kalian, jika aku dapat berjalan dari ujung ke ujung sana dan kembali dengan selamat? Semua penonton menjawab dengan penuh semangat. Kami percaya. Lalu Blanding bertanya kepada penonton. Jika kalian percaya, siapakah yang mau aku gendong saat berjalan di atas tali tersebut? Seketika itu juga semua penonton hening hingga tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berkata kepada Blanding. Aku mau ikut. Kemudian anak kecil tersebut digendong oleh Blanding dan mereka pun berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain di atas tali, di atas air terjun Niagara. Dan kembali lagi ke satu titik di mana mereka mengawali perjalanan itu dengan selamat. Semua penonton kembali bersorak dan bertepuk tangan. Setelah acara selesai, banyak orang datang kepada anak kecil tersebut dan bertanya. Nak, mengapa engkau berani ikut dengan pemain akrobat tersebut? Tidakkah kamu takut jatuh dan mati? Anak kecil itu menjawab. Tidak. Aku tidak takut mati karena pemain akrobat itu adalah ayahku. Aku percaya kepadanya, ia tidak akan pernah mencelakakan aku. Iman seperti apakah yang kita harapkan dari anak-anak kita? Tentu saja iman seperti anak dari Charles Blanding tersebut. Inilah tujuan dari anak-anak didik untuk mengasihi Tuhan. Yaitu pada akhirnya, mereka memiliki iman percaya penuh kepada Tuhan. Iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh memahami bahwa ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat merebut dan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan maut sekalipun, kita aman di dalam Tuhan. Diperlukan kerja keras dan pengorbanan besar agar anak-anak kita memiliki iman yang demikian kepada Allah. Bersediakah kita melakukannya bagi mereka? Berikanlah usaha yang terbaik demi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pada pagi hari ini kami kau ingatkan agar kami boleh memberikan teladan kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh yakin dan percaya kepada engkau ya Bapak. Bahwa hanya di dalam engkau melalui Yesus Kristus Putramu, mereka beroleh keselamatan. Mampukan kami menjadi orang tua-orang tua yang dapat menuntun anak-anak kami untuk yakin teguh berpegang kepada engkau ya Bapak. Melalui teladan yang kami tunjukkan sehari-hari. Ampuni kami jikalau selama ini sebagai orang tua kami tidak dapat memberikan teladan yang baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.